Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Holy Boy. Yap, di vlog kali ini, gue mau ngasih tau tutorial cara install mod VHood terbaru di game GTA 5 kalian, guys. Nah, kalau kalian belum tau, apa sih mod VHood ini? Jadi, ini adalah mod realistik atau mod real life yang bisa kalian gunakan di game GTA 5 offline atau single player, guys. Nah, contohnya seperti apa? Kalian bisa lihat di pojok kanan atas, mod ini menambahkan bar darah, bar armor, makanan, minuman, dan terus juga nanti ada mod seatbelt, bensin, dan speedometer, ya guys. Yang membuat GTA 5 kalian ini beneran jadi semakin realistis, guys. Nah, kalau kalian sering main GTA 5 roleplay, ya guys, ada bar makan, minum. Nah, sekarang di GTA 5 offline, ini udah ada fitur terbaru seperti ini, guys. Bedeh, ini sumpah ya, guys, ya. Mod yang gue tunggu-tunggu karena ini membuat GTA 5 kalian semakin lebih realistik. Kalau ada bar makan, bar minum, artinya kita bisa beli makanan dan juga minuman, guys. Oke, langsung aja untuk tutorial installnya. Ada di akhir video, jadi simak videonya sampai selesai. Dan sekarang di sini kita bakal review mod VHood-nya seperti apa. Dan disclaimer dulu, ya guys, ya. Kalau VHood ini versinya masih beta, ya guys, ya. Nanti bakal banyak pembaharuan lagi yang membuat GTA 5 kalian makin lebih saru, guys. Oke, langsung aja untuk membuka menunya. Di sini kalian tinggal pencet aja F12. Nanti bakal muncul menu seperti ini, guys. Ada hood menu. Oke, di sini kita bisa atur untuk size-nya, guys. Change size. Di sini ada case, ya. Kita coba enter. Kalian lihat di pojok kanan atas, nih. Untuk ukuran dari si uangnya bisa kita besarin, kecilin, ya guys, ya. Sesuai dengan selera kalian, lokasinya. Oke, di sini ada health, ya, guys, ya. Nih, besar kecil bar-nya kalian bisa atur. Gede kecilnya juga bisa kalian atur. Terus juga di sini kalau misalkan kalian mau pindahin posisi, tinggal ke change position, guys. Nih, kita pindahin misalkan case-nya. Nah, gue mau pengen di sebelah atas, bang. Boleh. Nih, kalian bisa atur aja di sini. Nih, terus icon-nya, bang. Nih, yang lope-lopenya, tuh. Kalian bisa atur aja. Tuh, atas bawahnya kalian bisa atur. Untuk armor-nya juga, nih. Bisa kalian luruskan. Nah, intinya nanti kalian bisa custom sesuai aja, ya, guys. Posisinya dan lokasinya. Di sini ada speedometer. Ada unit-nya. Cara untuk melihat speedometernya, kalian harus naik kendaraan. Nah, ini untuk visibility. Kalian bisa ngehapus. Misalkan, gue nggak perlu bar untuk darah. Nih, kalian bisa hilangin. Bar armor juga nggak perlu. Misalkan makan, minum juga nggak perlu. Silahkan kalian di-hiden aja. Kalau butuh, kalian di-visible aja. Kayak gitu, ya, guys, ya. Cukup simple. Sekarang kita coba spawn kendaraan, ya, guys, ya. Untuk melihat mode shield belt dan juga bensin, ya, guys. Nah, jadi sekarang gue udah spawn motor drag, ya, guys, ya. Ketika kalian naik kendaraan, nanti bakal muncul bar di kanan bawah kalian, ya, guys, ya. Ada speedometer, seatbelt, dan juga bensin, ya, guys, ya. Jadi mode ini sangat keren banget. Tiga item ini bisa kalian temukan di dalam satu mode. V-Mode ini, guys. Bedeh. Sumpah kalian bisa lihat ya di sini, ya, guys, ya. Untuk penggunaan dari seatbeltnya, gampang banget. Kalian tinggal pencet B aja. Nanti icon yang warna merah kayak gini bakal berubah menjadi hijau kayak gini, guys. Yang artinya seatbeltnya aktif dan ada bunyi cekrek kayak gitu, ya, guys, ya. Ketika aktif kayak gini, kita nggak bisa turun dari kendaraan. Kita harus matiin dulu seatbeltnya, pencet B lagi, baru bisa kita keluar dari kendaraan kayak gini, ya, guys, ya. Oke, sekarang kita coba naik lagi. Dan untuk bar bensinnya, kalian bisa lihat tadi udah warna merah, ya, guys, ya. Nih, bar bensinnya juga kita bisa atur-atur posisi dan sizenya dengan cara F12 lagi. Di sini ada speedometer, nih, kalian pindah ke unit, kalian bisa atur-atur nih kilometer per jamnya, posisinya, ya. Kalian bisa atur-atur aja untuk nombornya juga, nih, besar-kecilnya, atur-atur. Terus di sini ada yang namanya posisi dari si bensinnya, tuh, bar-nya, ya. Kalian bisa custom aja sesuai yang kalian inginkan, guys. Dan sekarang di sini kita coba untuk isi bensin. Waduh, ini motor siapa, guys? Kita coba untuk isi bensin, ya, guys, ya. Untuk melihat lokasi pom bensinnya, kita pencet start, kita buka maps, dan di sini ada gambar jerigen, guys. Waduh, sabar, ini drop FPS-nya, anjar. Oke, gue langsung aja teleport supaya cepet, ya, guys, ya. Nah, di sini langsung aja gue teleport langsung ke pom bensin, ya, guys, ya. Nah, ini kita sudah sampai di pom bensin, ya, guys, ya. Ketika kalian ke pom bensin, cari buletan warna merah kayak gini, guys. Kalian masuk ke dalam buletan kayak gini, lalu kalian pencet E, dan nanti bar bensinnya bakal full. Terus ada tulisan REFUELING COMPLETE, yang artinya bensin kalian di sini sudah terisi dengan sempurna, guys. Nah, di sini gue kasih tau dulu kalian, kalau kalian menggunakan mod simple fuel, ya, guys, ya, yang di luar mod ini silahkan kalian hapus dulu, karena nanti bakal bentrok dengan mod real life ini, guys. Oke, sekarang kita bakal coba untuk membeli makan, ya, guys, ya. Kayaknya kita sudah lapar, tuh, bar makan dan minumnya sudah mulai habis, guys. Oke, untuk beli makanannya, kalian bisa lihat di maps, ya, ada store kayak gini. Ini ada 12 tempat yang bisa kalian datangi, guys, untuk membeli makanan. Oke, langsung aja di sini kita teleport aja, ya, guys, ya, supaya cepat, guys. Nah, ini kita teleport. Oke, mana tokonya? Nah, ini, ya, guys, ya, di belakang kita sudah sampai di store-nya. Kita parkirin dulu kendaraan. Set, kita turun. Dan sekarang kita bakal beli makanan, guys, supaya kita tidak meninggoy. Sabar, ini helmnya dibuka dulu, Pak. Oke, mantap. Sekarang kita masuk, seperti ini. Kita deketin kasirnya, dan kalian pencet E aja. Nanti bakal muncul makanan-makanan, ya, guys, ya. Kita beli burger 1, hotdog 1, minuman, ya, ikola, sama sepurung soda. Oke, 2, ya, sepurung sodanya. Nah, ketika sudah membeli kayak gini, untuk melihat makanan dan minumannya ada di mana, jadi di sini ada fitur yang namanya inventory. Kalian tinggal pencet aja I di keyboard kalian. Tuh, ada inventory. Burger 1, donut 1, ikola, dan perung soda 2. Oke, di sini kita coba minum, ya, guys, ya. Nih, nanti bakal ada animasi minum kayak gini, guys. Dan barnya nanti bakal bertambah. Kalian perhatiin, ya, guys, ya, bar minumnya, nih. Nah, ini udah full. Sekarang kita makan burger. Oke, nice. Tambah lagi. Oke, jadi kalian bisa lihat, ya, guys, ya. Untuk barnya sekarang kita sudah penuh, dan ini beneran jadi semakin realistis, ya, guys, ya. Jadi semakin kayak GTA 5 Roleplay. Padahal ini di GTA 5 Offline. Oke, sepertinya segitu aja. Kita lanjut ke tutorial installnya. Let's go mobile. Oke, jadi yang pertama kalian tinggal klik link ini dulu, ya. Ntar gue cantumin. Link ini di deskripsi. Silahkan kalian download, ya, guys, ya. Ini nama modnya yaitu VHood. Dan ini masih versi beta. Semoga kedepannya bakal banyak fitur dan juga perbaikan bug supaya modnya ini semakin lebih keren dan realistik, guys. Ini kalian bisa custom juga. Yang tadi gue udah kasih tau cara customnya. Ngegedein size. Posisinya bisa kita rubah. Ini beneran jadi semakin kayak GTA 5 Roleplay, guys. Oke, langsung aja untuk requirement seperti biasa, yaitu Seripuk V. Seripuk V.net dan Native UI itu disesuaikan dengan versi game GTA 5 kalian. Nah, kalau kalian udah install mod ini tapi modnya nggak keluar, kalian install lagi Seripuk V.net dan Native UI seperti gue, ya, guys, ya. Walaupun sebelumnya gue udah punya, tapi gue install ulang lagi supaya nge-refresh filenya, ya, guys, ya. Nah, ini kalian bisa download aja untuk Seripuk V.net. Untuk GTA 5 versi terbaru 1.69 ke atas pakai Nightly Build, ya, guys, ya. Nah, ini silahkan kalian download yang terbaru yang ada di website resmi ini, ya, guys, ya. Oke, silahkan kalian download, dan untuk Native UI juga silahkan kalian download aja yang 2019. Ini yang terbaru di websitenya, ya, guys, ya. Oke, setelah kalian download bakal ada 3 file seperti ini. Nah, sekarang untuk cara installnya nggak mampang banget. Yang pertama, kalian buka directory game GTA 5. Ini adalah tempat kalian menyimpan file-file dari game GTA 5. Oke, selanjutnya di sini kita buka mod VHood-nya seperti ini. Kita buka seperti ini, dan yang pertama kita masuk ke folder yang namanya script. Oke, setelah terbuka script seperti ini, kalian tinggal drag and drop, nih, guys, ya. Dua file ini plus file yang atas ini, guys. Jadi ada 3, ya, guys, ya. Silahkan drag and drop seperti ini. Karena gue udah nggak apa-apa, gue replace aja. Oke, sudah seperti itu. Selanjutnya, di sini untuk directory GTA 5, kita bisa close dan kita buka yang namanya OpenIV, guys. Oke, klik Windows, dan tunggu hingga OpenIV-nya terbuka. Oke, setelah OpenIV-nya terbuka, jangan lupa edit modenya kalian di-onin, ya, guys, ya. Setelah itu, di sini kalian bisa buka lagi mod-nya. Di sini ada info, dan di sini ada lokasi yang harus kalian tuju, ya, guys, ya. Nih, pertama kalian pergi ke mods, terus update, update RPF. Oke, terus X64, tekstur, dan di sini ada yang namanya script TXDXRPF. Kalian tinggal buka aja, dan di sini ada file yang namanya ini, nih, guys, ya. Kalian buka di sini. Nih, VHood YTD, kalian tinggal drag and drop ke dalam sini, guys, ya. Ini bakal masuk, ada di dalam sini, VHood. Nah, kayak gini, ya, guys, ya. Setelah itu edit modenya bisa kalian close, dan OpenIV bisa kalian tutup. Oke, sekarang kita install yang namanya scriptofi.net. Kalian buka directory GTA 5 seperti ini lagi. Di sini scriptofi.net. Kalian tinggal drag and drop, kayak gini, ya, guys, ya, ke dalam directory GTA 5. Replace. Oke, di sini bisa kita close, dan untuk native UI, kalian buka install-nya di dalam folder yang namanya script. Oke, kalian buka, dan kalian tinggal drag and drop ke dalam sini, guys. Kita replace, dan selesai. Oke, sepertinya segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Terima kasih, dan sampai jumpa, guys.